Intro Berita selanjutnya pemirsa Pemkap Tanggamus akan panggil pihak SPBU Wonosobo terkait dugaan pengecoran ilegal oleh Oknum Pedagang Kios Eceran Pemkap Tanggamus akan melakukan pemanggilan terhadap pihak SPBU Lakaran Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus terkait masalah dugaan pengecoran ilegal oleh Oknum Pedagang Kios Eceran yang marak terjadi di kabupaten yang berjuluk Bumi Begawai Jejama ini Menurut Kasubak Umum Bagian Eko Bank Faisal mengatakan Menurut Peraturan Bupati No. 500-11160-10-2019 tentang pemilihan bahan bakar minyak bersubsidi menggunakan jirigen diperbolehkan jika untuk keperluan pertanian, perikanan, dan juga UKM dan juga harus disertakan surat rekomendasi dari pihak kecamatan Masih menurut Kasubak Umum Bagian Eko Bank Faisal laporan adanya pengecoran ilegal dengan memodifikasi tangki motor atau mobil nanti kami akan panggil pihak SPBU 84 Wonosobo atau kami turun langsung ke lokasi dalam waktu dekat Sementara informasi dugaan ada kumli itu bukan ranah kami tapi pihak instasi lain Kalau kita memahami kondisi tangga musya yang lokasi SPBU-nya masih jarang sehingga ada orang yang mungkin membeli BBM yang non-subsidi yang tertarik untuk kebutuhan pertanian atau untuk nelayan diperbolehkan tapi untuk kendaraan yang dimodifikasi tidak diperbolehkan lagi karena itu juga tidak sesuai dengan banyak undang-undang yang dilanggar ya antara undang-undang tentang 22 tentang lalu lintas angkutan jalan itu kan yang memodifikasi kendaraan itu kan tidak boleh kemudian juga melanggar undang-undang tentang mikas nomor 22 tahun 2001 jadi ini sudah diserahkan ke semua SPBU tapi kok masih tetap dilanggar ya Bang ya? iya artinya nanti ini kan akan ada rencana kita 2020 ini akan ada forum SPBU artinya supaya pemerintah daerah ini selama ini belum ada Mas Jujur Aja memang belum ada forum SPBU itu cuma kita melihat bahwa memang kayaknya ini sudah sesuatu yang perlu gitu supaya SPBU itu lebih mudah berkoordinasi karena kan kita juga jujur ya Mas ya di wilayah Tanggamus ini kan memang sulit karena jangkawan SPBU kan sangat jauh semua jadi memang kita harus pandai-pandai melihat bahwa ada keluarga itu yang memang membutuhkan untuk sebuah pertanian dan jaraknya memang jauh-jauh gitu tapi juga kita menghindari kecurangan ini yang kita khawatirkan kecurangan itu kita harus pandai-pandailah meniti ininya gitu saya rasa itu saya berikan ke depan mungkin akan segera tindak lanjutin ini kan surat edaran juga baru berendari kemarin Desember artinya memang sudah diserahkan dan surat anda terima serahnya ya untuk SPBU lataran sudah sejak diserahkan juga SPBU yang lain juga sudah banyak yang relatif berubah gitu kan yang memang menuruti karena ini juga kan hasil kita komunikasi dengan mereka karena ini meresahkan artinya meresahkan ini kan kita juga lihat sebabnya apa dulu ya kan ini masih laporan sepihak kita akan koordinasi dan saya rasa juga ini pasti pihak keamanan juga sudah lihat sih saya rasa itu sih kalau statement selamat menikmati